Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua kenikmatan di dunia ini untuk selalu beribadah kepadanya Salawat dan salam kita jujurkan kepada Rasulullah Muhammad SAW Karena berkat perjuangannya kita bisa beribadah dengan benar Teman-teman yang dirahmati Allah Saat ini kita sudah memasuki penghujung bulan rajab Ini artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan Banyak sekali keutaman yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan Salah satunya dilipat gendakannya pahala Pahala ibadah seorang muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan Akan dilipat gendakan oleh Allah Sebagaimana di dalam hadis kutsi yang diriwayatkan muslim Rasulullah bersabda Setiap amar manusia akan diganjar kebaikan semisalnya sampai 700 kali lipat Banyak kan teman-teman? Teman-teman yang dimuliakan Allah Untuk mendapatkan pahala berlipat Tentunya tidak gratis Kita wajib puasa dulu Karena hasil yang didapat Sesuai dengan usaha yang dilakukan Puasa Ramadan itu hukumnya wajib Tentunya bagi kita yang sudah balik Banyak sekali Hikmah yang kita dapat di bulan Ramadan Salah satu amaran yang bisa kita lakukan di bulan puasa adalah Sedekah Sedekah itu selain bernilai di sisi Allah Juga dapat menolong sesama manusia Rasulullah adalah orang yang paling dermawan Dan ketika bulan Ramadan tiba Beliau lebih dermawan lagi Bahkan di dalam suatu hadis riwayat Bukhari Kedermawanan Rasulullah itu Seperti angin yang berembus Itu artinya Rasulullah tidak pernah menunda waktunya untuk bersedekah Kutaman sedekah di bulan Ramadan Di antaranya Satu Kita mendapatkan pahala puasa orang lain Wah kebayang gak teman-teman? Dengan bersedekah atau memberi makan kepada orang yang berpuasa Maka kita akan mendapat pahala puasa sama dengan orang itu Ini adalah sabda Rasulullah dari hadis yang dirawatkan oleh Tarmizi Gimana teman-teman? Asik bukan? Kutaman kedua adalah Tentunya Pahala kita akan dilibat gandakan oleh Allah Ini karena sedekah kita yang dilakukan pada bulan Ramadan Adalah ibadah yang dilibat gandakan oleh Allah Kutaman sedekah ketiga adalah Memberikan keburkahan kepada harta yang kita miliki Sedekah tidak akan membuat kita miskin Bahkan harta yang kita sedekahkan itulah sebenarnya Sebenarnya harta kita yang akan kita bawa sampai ke akhirat Untuk itu kita harus yakin bahwa Perintah sedekah ini merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Teman-teman Sedekah ini bisa kita lakukan dulu dari apa yang kita punya Kalau kita punya mainan yang tidak terpakai Atau baju yang sudah sempit Maka kita bisa sedekah Kepada saudara yang membutuhkan Kita juga bisa bersedekah dengan tenaga Misalnya kita melihat orang Yang lagi membutuhkan bantuan Untuk mendorong mobilnya yang mobok Insya Allah Kalau kita ikut membantu Itu juga dihitung sebagai sedekah Apalagi kondisi COVID sekarang Banyak yang membutuhkan bantuan Apabila kita belum memiliki apa-apa Tahu gak teman-teman Sedekah yang paling mudah adalah Senyum Karena setiap orang bisa tersenyum Rasulullah bersabda Tabasungka fi wajahi ahika laka sodakoh Yang artinya Senyummu di depan wajah saudaramu Adalah sedekah Masya Allah Teman-teman Yuk kita mulai dari senyuman Nanti kalau kita sudah dewasa Kita bisa bersedekah dengan harta Tenaga dan pikiran kita Semoga kita dapat bertemu Di bulan suci Ramadan Untuk mendapatkan pahala berlimpah Dari Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!